Halo KoFriends, kali ini kita berjumpa dengan soal mengenai bangun datar. Nah, di sini terdapat sebuah bangun datar yaitu jajar genjang dengan panjang salah satu sisinya adalah 48 cm dan kelilingnya adalah 148 cm. Nah, tugas kita di sini adalah menentukan panjang sisi yang diberi titik-titik tersebut KoFriends. Nah, pertama misalkan sisi-sisinya kita namai sisi 1, 2, 3, dan 4. Nah, panjang dari sisi 1 dan sisi 3 itu sama KoFriends, karena pada jajar genjang sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Sedangkan sisi 2 dan sisi 4 juga sama panjang yaitu 48 cm. Nah, kemudian KoFriends, keliling itu didapatkan dari penjumlahan semua sisi-sisinya. Jadi, kelilingnya sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Kemudian kita masukkan nilai keliling dan sisi-sisi yang telah diketahui. Jadi, 148 sama dengan P ditambah 48 ditambah P ditambah 48. Nah, kemudian kita jumlahkan. P kita jumlahkan dengan P. P ditambah P sama dengan 2 dikali P. Sedangkan 48 ditambah 48 hasilnya adalah 96 KoFriends. Nah, setelah itu, kita hilangkan angka 96 pada ruas kanan dengan cara kita kurangkan dengan 96 pada kedua ruasnya. Jadi, 148 dikurangi 96 sama dengan 2 dikali P ditambah dalam kurung 96 dikurangi 96. Nah, kemudian KoFriends, 148 dikurangi 96 itu hasilnya adalah 52. Sedangkan 96 dikurangi 96, habis. Jadi, pada ruas kanan tersebut 2 dikali P. Nah, sedangkan untuk mencari P, maka harus kita hilangkan angka 2 pada ruas kanan dengan cara kita bagi dengan 2 pada kedua ruasnya. Jadi, 52 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 dikali P. 52 dibagi 2. 5 dibagi 2, hasil yang paling berikati adalah ketika 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan hasilnya 1. Kemudian 2 kita turunkan. 12 dibagi 2 sama dengan 6, KoFriends. Di mana 6 dikali 2 itu sama dengan 12. Kemudian kita kurangkan hasilnya sudah 0. Jadi, 52 dibagi 2 itu sama dengan 26. Sedangkan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dikali P hasilnya P. Nah, jadi KoFriends, panjang sisi P tersebut atau panjang sisi yang titik-titik tadi itu sama dengan 26. Gimana KoFriends? Mudah bukan? Semangat terus ya belajarnya dan sampai jumpa di soal selanjutnya.